Bima Sakti Karena ini pemain-pemain bagus yang saya sebut tadi Dan bisa saja ada penambahan-penambahan Karena kita perlu memang dengan pemain-pemain diaspora Yang punya skill, punya kemampuan yang oke Nah Bima Sakti sebagai pelatih juga sudah mengatakan Bahwa kalau mereka punya skill, punya kualitas yang bagus Fisik oke, mental baik, mereka tetap akan bertahan Namun kalau kemampuan mereka itu sama atau dibawa pemain lokal Dia mengatakan, dia kan lebih memilih pemain lokal Kalau pemain diaspora ini ternyata dibawa kemampuan mereka Atau katakan sama, lebih baik dibilih pemain lokal Tapi saya pikir harus dipertimbangkan juga untuk bisa melihat Jangan hanya melihat hanya dalam waktu yang singkat Ya untuk mereka datang Karena mereka harus bisa beradaptasi, menyesuaikan diri juga Kalau bisa dilihat dengan pemain-pemain diaspora ini Kan mereka ikut berkompetisi dengan rutin di luar negeri Di negara yang mereka naungi Sehingga harus dicermati dengan benar Jangan nantinya asal mereka datang kemudian dipulangkan lagi Sayang Ketinggian atau realistis timnas Indonesia U17 Ditargetkan lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 2023 Tapi siapa yang tahu kan Ketua PSSI Erick Thohir Menargetkan timnas Indonesia U17 Untuk lolos ke babak 16 besar Ketika menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Pada 10 November sampai 2 Desember tahun ini Ya saya minta doanya Sebab Piala Dunia U17 2023 ini kan Tinggal 90 hari lagi Kata Erick Thohir di Pasuruan Jawa Timur Ya kalau bisa timnas Indonesia U17 lolos lah Dari penyisihan grup Bisa lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 Kata Erick Ya timnas Indonesia U17 terus memanaskan mesin sebagai Persiapan menuju Piala Dunia U17 2023 nantinya Selain itu PSSI juga baru saja merampungkan seleksi Di 12 wilayah yang diikuti oleh ribuan anak muda Demi mencari pemain untuk timnas Indonesia U17 Timnas Indonesia U17 juga sudah menjalankan Dua uji coba internasional di Bali pada awal bulan ini Garuda Asia kalah 0-3 dari Barcelona Juvenil A Dan 2-3 dari Casina Antels U18 Dia sebagai penyelenggara Timnas U17 sudah pasti masuk grup A Piala Dunia U17 2023 Yang akan diikuti oleh 24 tim dan dibagi ke 6 grup Nah masing-masing juara grup Runner R Group dan juga 4 peringkat ketiga terbaik Berhak untuk melaju ke pergelapan final Piala Dunia U17 2023 nanti Drawing penyesihan grup Piala Dunia U17 2023 Kan digelar pada Agustus 2023 Namun tanggalnya masih belum dipublikasikan kepada publik PSSI dan FIFA juga sudah menetapkan Jakarta International Stadium atau JIS Jakarta Utara Sebagai pembuka Piala Dunia U17 2023 Sementara semifinal dan final bakal berlangsung di Stadion Mandahan Solo Ini merupakan panggung dunia untuk kita Kapan lagi sepak bola dunia kita bangkit bersih dan berprestasi Jadi mohon doa untuk kebangkitan sepak bola nasional Jelas Eric Tohir Berangkat ke Thailand hari ini Sintayong kesal Timnas U23 tak diperkuat pemain terbaik di Piala AFF U23 2023 Berangkat ke Thailand pada hari ini Sintayong kesal Timnas Indonesia U23 tak diperkuat pemain-pemain terbaiknya di Piala AFF U23 2023 Sesuai dengan jadwal yang sudah dirilis di laman resmi PSSI Timnas Indonesia U23 menjalani pengusatan latihan di Jakarta pada 10-14 Agustus nanti Hal itu berarti skuad Garuda Muda julukan timnas Indonesia U23 Akan terbang ke Thailand pada hari ini juga Sayangnya Sintayong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini Selain minus pemain award Sintayong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U23 Yang berlabel bintang di Liga 1 2023-2024 Sebut saja Rizky Ridong, Witan Sulaiman, Adi Satrio sampai Fajar Fatur Untuk bekam putra dari Persib Bandung kabarnya akan bergabung Meski belum diketahui kelanjutannya Lantas bagaimana respons Sintayong setelah mendapatkan banyak penolakan dari klub-klub Liga 1 Yang enggan melepas sang pemain kepada Timnas Indonesia U23 Sintayong sendiri menyikapinya dengan santai Pelatih 53 tahun itu mengatakan Piala AFF U23 2023 Hanyalah batulan catam sebelum Garuda Muda Julkan Timnas Indonesia U23 Ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Pada 9-12 September nanti Ditambah lagi Ketua Umum PSSI Rik Thohir Tidak memberikan target apapun kepada Sintayong Di Piala AFF nantinya Karena itulah Sintayong tidak ambil pusing Dengan absennya beberapa pemain andalan Saya bisa mengerti hati pelatih klub-klub seperti apa Karena punya target masing-masing dan prestasi di Liga Apalagi pemain yang dipanggil pemain inti di tim mereka Ketua Sintayong kepada awak media Di Piala AFF U23 nanti Timnas Indonesia yang tergabung di grup B Bersama Malaysia dan Timur Liste Timnas Indonesia U23 langsung dihadang Malaysia Di laga pertama grup B Piala AFF U23 Pada Jumat 18 Agustus nanti Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat Kemenangan atas Malaysia menjadi penting Demi membuka peluang lolos ke semifinal Piala AFF U23 Sebab hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U23 2023 nantinya Media Vietnam soha ngeri melihat materi pemain timnas Indonesia U23 Di Piala AFF U23 2023 Ya, skuad Garuda muda yang banyak diperkuat pemain berpengalaman Dinelai bakal menjenitkan timnas Vietnam nantinya Ya, bukan tuan rumah Thailand Tapi Indonesia berpulang menjadi lawan terberat timnas U23 Vietnam nanti Di Piala AFF U23 Yang paling menonjol di skuad timnas U23 Indonesia Jelang Piala AFF U23 2023 Dilah banyaknya pemain yang sudah berseragam timnas Ya, wajar lah Media Vietnam itu cuma Sebeliat materi skuad timnas Indonesia U23 Yang diasuh oleh Sinteyong Mengingat timnas Vietnam Tidak membawa skuad terbaiknya di ajang kali ini Seperti diketahui Timnas Indonesia U23 Vietnam Bakal dihuni mayoritas pemain U20 Pada Piala AFF U23 2023 nanti Thailand juga telah melakukan perombakan besar-besaran terkait pemainnya Pelatih Isara Suritaro kabarnya Mengubah lebih dari 70% dari skuad SEA Games 2023 lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!